Ya, sementara itu pemirsa pemerintah kembali mengusulkan pasal mengenai larangan penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam RUU yang diusulkan kepada DPR. Meski mendapatkan sejumlah penolakan, sebagian anggota DPR justru mendukung RUU tersebut. Meski mendapat sejumlah penolakan, namun pemerintah tetap mengusulkan pasal 263 ayat 1 terkait penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden kepada DPR dalam sebuah rancangan Undang-Undang. Di mana pasal tersebut berbunyi, setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Ruang lingkup penghinaan Presiden atau Wakil Presiden diperluas lewat rancangan Undang-Undang KUHP pasal 264 yang berbunyi, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Terkait pengajuan pasal tersebut, Joko Widodo menyebutkan jika pasal tersebut tidak hanya berlaku bagi dirinya, namun juga berlaku pada Presiden dan Wakil Presiden siapapun. Ini kalau saya, kalau saya ya, sejak wali kota, jadi gubernur, jadi Presiden, itu yang namanya diejek, namanya dicemokoh, namanya dicacik, dihina, sudah makanan sehari-hari. Biasa ya Pak? Biasa. Dan sebetulnya seperti itu bisa di... Kalau saya mau, bisa saja itu... Dikenakan pasal. Dibidanakan. Sebelumnya, pasal tersebut sudah dihapus oleh MK pada 2006 silam. Bahkan, tidak hanya menghapus pasal tersebut dalam KUHP, MK juga memerintahkan pemerintah dan DPR menghapus norma itu dari rancangan undang-undang KUHP. Sejumlah penolakan terus bergulir, karena dengan menghidupkannya pasal tersebut, Presiden dianggap membuat aturan yang bertentangan dengan konstitusi dan kemunduran bagi hukum Indonesia. Padahal, keputusan MK sendiri adalah final dan mengikat. Sementara, sejumlah dukungan juga bergulir dengan alasan Presiden dan Wakil Presiden merupakan simbol dan tokoh negara yang harus dihormati, serta akan mengganggu calon pemerintahan jika ada penghinaan kepada simbol negara. Tim Ainews TV memberitakan.